Setan ini terbagi dua, ada setan manusia, ada setan jin. Siapa setan dari bangsa manusia yang menghalang-halangi jalan Allah? Itulah setan yang kelihatan dari bangsa manusia. Siapa saja? Jangan nunjuk kepala orang, nanti marah. Pokoknya watak dan karakternya, kalau manusia jadi setan adalah menghalang-halangi ibadah. Membuat program-program yang membuat orang lain tidak bisa ibadah. Itulah setan dari kelompok manusia. Yang kedua, ada setan yang tidak kelihatan dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin. Nah, setan ini, setan bangsa jin melihat kepada kita, sementara kita tidak melihat kepada mereka. Ada yang pernah lihat setan jin enggak? Belum ada. Bahkan setan jin itu bisa masuk ke dalam hati kita. Sementara kita, boroboro bisa masuk ke hati setan. Lihat aja enggak. Masuk ke dalam hati kita, kalau sudah setan jin masuk ke dalam hati kita, maka akan masuk ke semua pancaran peredaran darah kita. ke mata, ke mulut, ke lisan, ke tangan, ke kaki. Semuanya ada dalam kendali setan. Dari mana setan bisa masuk ke dalam hati? Kalau dalam hati manusia, banyak penyakit-penyakit hati. Ada ujub, bangga diri. Baru bisa ibadah misalnya, ya satu malam tahajud, ya sebelas kali, sudah tumbuh dalam hatinya. Kayaknya di Cilolohan bangga ada yang ibadah tahajud seperti saya. Nah, dalam hatinya itu namanya penyakit apa? Ujub, itu namanya. Atau penyakit takabur. Kalau sudah ada takabur dalam hati, setan jin akan mudah masuk ke dalam hati kita. Apa takabur yang pertama? Menolak kebenaran. Yang disampaikan ini ayat-ayat Allah ditolak, itu orang yang takabur. Yang kedua, takabur itu adalah orang yang sombong dengan hartanya atau ilmunya atau keturunannya lalu menghinakan orang lain. Itu takabur yang kedua. Takabur yang pertama, takabur menolak kebenaran. Takabur yang kedua, merasa berilmu, merasa berharta, merasa berturunan atau berdarah biru. Ini yang hadir darahnya biru apa merah? Merasa berdarah biru, darah bangsawan. Lalu menghinakan orang lain, maka itu termasuk takabur. Maka kalau orang ada dalam hati takabur, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak bertobat kepada Allah SWT. Nah, itulah penyakit-penyakit hati yang membuat setan jin bisa masuk ke dalam hati kita. Maka oleh sebab itu, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati supaya setan tidak masuk. Yang kedua, cara mengusir setan jin adalah zikirlah kepada Allah bahkan dengan suara yang keras. La ilaha illallah. Setelah salat pardu, kita baca wirid. Maka dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, karangan Syekh Abdul Wahab As-Sha'rani rahimahullah, ketika suara zikir dijaharkan, itu setan sampai lari-lari, saking larinya cepat, itu terkentut-kentut. Saking takutnya dengan suara zikir, larinya sambil kentut. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, saking takutnya setan mendengar kalimah toibah. Kalimah La ilaha illallah. Ucapkan. Untuk mengusir setan dari diri kita, ucapkan kalimah toibah dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, jaharkan, keraskan. La ilaha illallah.